Oke, terima kasih ya. Yang pertama-tama kita puji syukurkan ya, Tuhan yang berasa ya, kita boleh hadir di sini dan kita boleh mengikuti proses mediasi. Yang seperti dijanjikan dari pengecarannya, Rita Amalia Berita berwarna merita sendiri untuk membawa, mengajak Rita untuk mengikuti proses mediasi. Namun, mungkin teman-teman bisa melihatnya hari ini dengan ketidakhadiran Rita Amalia Berita. Makanya tadi sangat disayangkan dengan jawaban dari teman-teman pengecara itu mengatakan bahwa lain kami mengatakan, ya sudahlah langsung ditebur semua. Menjelis tadi bahwa apa yang dimaksudnya sudah. Maunya apa, sudah yang seperti apa. Sementara mereka tidak pernah hadir di sini, kamu menyatakan bahwa ya sudahlah, ya sudah yang seperti apa. Maksud yang sudah itu, ada yang tak sejauh. Akhirnya saya menanyakan kepada mereka, adik-adik, rekan-rekanku, hari ini mungkin saya mau menanyakan kalian bahwa sudah seharusnya dari kemarin-kemarin itu saya meminta majelis untuk kalian dituarkan dari ruang sini. Karena kalian duduk di sini, saya belum tanya dari kemarin, karena kalian selalu menjanjikan kami akan membawa dengan pernyataan you pada hari ini yang menyatakan bahwa menurut klien kami, ya sudah lah saya mau tanya. Ya sudah seperti apa, legal standing you sendiri apa. Nah, you tahu nggak legal standing yang saya nanya maksudnya hari ini, you hadir di sini, kapasitas you apa. You dapat menunjukkan nggak kuasa. Terus dia jawab, ya ini pengkuasa kami. Saya bilang yang mulia, ini yang saya maksud adik-adik ini tidak paham sebenarnya. Kalian tahu nggak di format, ada kuasa untuk sidang dan ada kuasa untuk mediasi. Sekarang saya tanya di ruang mediasi, mana kuasa dari Rita untuk kalian duduk dengan kami melakukan mediasi. Ingat loh, apa yang kalian putuskan, apa yang kalian menyatakan iya atau mengiakan dalam proses mediasi itu implikasi utuhnya jelas. Tapi dengan kehadiran kalian tidak membawa surat kuasa untuk mediasi, kita dipantau loh. Saya tidak mau dengan persidangan ini akhirnya kita dinilai oleh masyarakat. Dan satu, kita selama persidangan ini kita dipantau juga oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh Komisi Judisial, oleh Makam Agung, dan satu, diawasi oleh masyarakat dan insan-insan pers. Saya mau nanya kedudukan kalian hari ini, legal standingnya mana? Kalian boleh berhalangan prinsipal kalian, tapi tunjukkan surat yang menyatakan. Itu surat dibuat oleh Rita, ditaruh di atas mata, ini tangan-tangan sih. Jadi, Majelis Hakim, Hakim Mediator, dalam mengambil keputusan, punya dasar hukum. Punya dasar, bahwa inilah ada pernyataan. Sehingga bisa melaporkan ke Ketua Majelis seperti apa. Dilanjutkan atau seperti apa. Kalau seperti ini, kalian tidak bawa apa-apa untuk apa? Akhirnya disepakati tadi untuk penundaan kembali persidangan ini. Dan disitu ditekankan oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator tadi. Kalian bisa nggak? Mereka minta ke hari Senin. Tapi, Majelis Hakim tadi bersepakat bahwa saya memberikan kelontaran, tapi itu yang terakhir. Itu yang terakhir untuk mereka membawa Rita, ibu dari anak-anak dan nenek dari beberapa cucu, yang terakhir untuk hadir di persidangan. Guna memediasi harta-harta itu. Tadi pun saya bilang sama mereka bahwa, tolong sampaikan ke Rita. Kami membutuhkan kehadiran Rita. Ya kan? Karena Rita tidak mudah lagi. Rita juga sudah tua. Om Kidian juga sudah tua. Dame itu indah. Ayo, mari. Dari berapa jumlah aset yang kami buka itu, kalau ada kekiruan, mari kita sampaikan disini. Misalnya ada harta disitu yang didapat sesudah mereka berpisah, mungkin kita revisi, revisi dan lain sebagainya. Atau kalau Rita sudah menjual aset, atau kalau Rita seandainya ada harta yang sudah dia jual atau dia alihkan. Toh bicara saja, datang saja. Toh Om Kidian juga tidak kakutkan kuah. Ya kan? Datang. Tidak ada orang yang paling sempurna di muka bumi. Semua orang pasti memberikan ruang dan wang. Bintu maaf pasti dibuka. Apakah dia takut kena ancaman Om Kidian waktu itu? Wah kalau lu jual aset lu parah lu. Tanpa sepengetahuan lu jual lu parah lu. Buat cari pengejaran lu. Jadi kita minta disini. Kalau memang ada harta, dari harta bersama itu yang sudah dihalihkan, atau dijual, atau dihafal. Datang Rita. Tunjukkan di tingkat bayi. Seperti kau datang di benteng kortal. Bicara baik-baik dong. Saya sebagai puasa hukum, saya juga mau menerima. Mendengarkan. Koreksi dari kau. Harta yang mana. Yang didapatkan saat kalian berpisah. Ya kan? Daripada kau kabur-kabur gini, pabrik akhirnya lebih melihat jauh. Kau salah nih pasti nih kabur-kabur. Sementara kau tinggal di Jakarta Selatan di Tebet. Salah-salah radio di Jakarta Selatan, pengadilan di Jakarta Selatan. Dan satu Rita. Dia juga kan pabrik figur. Yang buat malu semua. Tadi sampai Hakim menyatakan bahwa, eh saya ini baru kemarin, mediasi Arifibo. Arifibo aja hadir. Kenapa sih Rita nggak bisa datang? Dari Juli saja. Hanya aja. Gitu. Bang berarti artinya Hakim geregetan ya Bang? Oh udah geregetan. Udah geregetan banget. Datang pengacara nggak bawa apa-apa. Sementara pengacara tuh dia ngerti loh. Tugas pengacaranya apa? Kalau klien nggak datang, apa buktinya? Bukti untuk melaporkan kepada majelis. Ini Jakarta loh. Tunjukkan kualitas kita sebagai pengacara. Jangan katanya-katanya. Tadi dia bilang begini. Enggak. Yang dibuktikan potentif. Saya yang bertangkat tangan di bawah ini. Rita Malebeta. Tempat tanggal lahir mana, mana, mana. Gitu. Saya tidak bisa hadir karena alasan. Saya kesehatan. Apa saya ajar sama mereka? Dilampirkan surat sakit dokter. Dokter yang mana. Sakit jantung, paru-paru atau apa gitu. Jangan cuman gitu. Itu saya sayangkan tadi. Makanya saya tegur dan saya niacetan mereka tadi. Saya pun nggak boleh gitu kalau pengacara. Nggak boleh. Ibu nggak bisa hadir. Kenapa? Ibu sakit. Ibu tolong buat pernyataan. Lihat sematerai. Dokter yang mana. Lampirkan. Kami kasih ke penjelis. Itu baru pengacara. Kalau seperti ini kan. Nggak malu kalian dilihat semua itu. Dibaca. Ini kan palingan besok kan dibaca. Sore ini kan online dan lain sebagainya. Saya lihat. Ini masyarakat melihat kualitas kita. yang katanya. Oficium nobile. Tapi seperti ini. Ditertawain semua masyarakat. Sudah tahu lah. Ada surat kuasa persidangan. Ada surat kuasa mediasi. Makanya tadi saya bilang. Kalau seperti ini. Sudah saya mintakan ke majelis. Untuk usir kalian dari sini. Nggak usah ikut persidangan. Kalian nggak usah ikut mediasi. Karena nilainya kalian hadir sini. Nol. Kalian nggak punya. Legalitas. Legal standing. Ngapain kalian duduk di sini. Tolong dimintakan kembali juga. Untuk persidangan tanggal 6. Kuasa mediasi. Sampai majelis tadi bilang gini. Apa saya buatkan. Apa. Apa saya buatkan. Surat mediasi. Untuk kalian. Bunyi redaksinya. Malu nggak. Kamu baca nggak. Bermang. Ditanya mereka tadi sama majelis sakin. Tapi majelis sakin. Dalam hal ini. Bertindak sesuai dengan amanah. Tunggak-tunggak. Peraturan mahkamah. Nggak. Nekra. Malah banyak kasih mereka masukkan. Ini mudah-mudahan. Begitu ya teman-teman. Oh marah-marahnya. Tahun 6 akan hadir. Tanggal 6. Dia bilang dia akan usahakan. Hadir. Kalau bilang tadi tahun 6. Tidak hadir. Bagaimana imam? Ya kita lihat keputusannya. Bukan di saya ya. Saudara-saudara. Bukan di saya. Keputusan itu. Kita berikan. Domainnya pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tapi itu kesempatan terakhir ya Pak. Untuk mediasi. Kalau menurut saya. Saya itu yang terakhir. Itu pendapat saya. Tapi kan. Bisa berubah kan. Soalnya kita udah masuk dalam. Wilayah perkara. Bugatan itu kan. Domainnya. Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Bagaimana konsultasi antara. Kediatur dengan. Dua. Bang bagaimana dengan. Dengan langkah. Membuat laporan bang. Yang pidananya bang. Kalau laporan pidana itu. Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Pasti ada. Nanti kita koordinasikan. Kembali dengan Om Gideon. Seperti apa ya. Nanti kita kabar ini. Bang. Tadi. Tidak pengacara sana. Mengatakan. Bawasannya. Kondisi Ibu. Serida. Baik-baik. Oh baik-baik ya. Ini. Kalau saya. Ada ini. Adiknya Om Gideon. Di samping nih. Om Gideon. Sorry ya teman-teman. Bukannya tidak mau hadir. Beliau itu. Lagi istirahat di sana ya. Itu. Di dalam mobil. Jauh. Dan lain sebagainya ya. Bang. Tidak mau bersuara bang. Ya udah. Bersuara di dalam tadi. Bersuara di dalam tadi. Bang. Tadi terlihat Om Gideon. Kecewa ya. Artinya. Ketidakhadiran. Untuk. Saya rasa. Kalau kecewa. Bukan cuma. Om Gideon ya. Saya. Pasti kecewa. Kalau seandainya saya di posisi Om Gideon. Teman pun pasti kecewa. Kalau di posisi Om Gideon.